Pemirsa Pemerintah Kabupaten Batanghari baru saja menggelar peringkatan Hari Prabuka ke-63 yang bertempat di Kuartir Prabuka Kejabatan Puara Pulian Kabupaten Batanghari pada 14 Agustus 2024. Bertempat di Sekretariat Kuartir Cabang Prabuka Batanghari, Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar kegiatan peringkatan Hari Prabuka ke-63 tahun 2024 yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kiwakili Gepala Didas Pemuda dan Olahraga Batanghari, Sargawi, serta jajaran pekurus Kuartir Prabuka setempat. Tampak pada kegiatan kali ini berlangsung hikmat di mana peserta mayoritas merupakan siswa-siswa sekolah. Dikatakan oleh Kadis Dispora, Sargawi, pada kegiatan peringkatan Hari Prabuka 2024 di Batanghari ini merupakan momentum agar meningkatkan sumangkat berkontribusi untuk pembangunan negeri, khususnya Kabupaten Batanghari. Kedepannya, Didas Pemuda dan Olahraga akan terus berupaya meningkatkan sumber daya padusia anak muda di Batanghari melalui program-program yang akan dikelar kedepannya, serta ada pun program pembinaan yang telah ada akan ditingkatkan lagi. Bapak, kita berharap ke depannya merupakan bahwa hari soneksi untuk pembangunan negeri terhadap daerah. Untuk peserta didiknya, Pak, nanti pembinaan ke depan seperti apa, Pak? Pemimpinan lebih kita dikatakan lagi dengan pembinaan, jadi itu mempunyai untuk membinaan sebuah didiknya. Apa kita harus support berarti pemerintah daerah? Ya, pemerintah daerah akan sebuah support, karena kita juga perlu membinaan ke depan. Untuk kegiatan kepemudaan sendiri, Pak Gadis, pemerintahan pemuda ke depannya apa, Pak? Mungkin selain pramuka ini, Pak? Kalau kepemudaan kita support, kebetulan di Dinas Pemuda dan Olahraga juga ada bidang pemudaan. Mungkin nanti kita akan berkoordinasi, kolaborasi dengan pembinaan pramuka di daerah. Jadi kita kolaborasi. Halim Adrian, Cik TV, Melaporkan.